Assalamualaikum kembali lagi di youtube channel Sivarian TV Kali ini aku akan Unboxing dan review Tas ramah lingkungan Tas belanja Ini beli dari Bali Gak ke Bali langsung sih Beli lewat Sopi Di toko Pakai ulang Tulisannya Pakai Oelang Nanti aku akan tulis di deskripsi ya Nama tokonya Di Sopi Ini dia Selain beli tas Aku juga beli pot Nah Selain pot Beli cotton bud Ini cotton budnya ramah lingkungan juga Biasanya kan pegangannya itu dari plastik ya Ini terbuat dari Kayu Unik ya Nah ini dia tasnya Ownernya baik banget Aku dikasih bonus masker Masker kain Dapat pot juga Lebihan pot Aku beli 10 Buah Dikasih 12 Jadi dilebihin 2 buah Ini dia Si kantong Ramah lingkungannya Tas ramah lingkungannya Berbentuk jaring Ada 3 ukuran Aku beli paketan ya Satu paket itu isinya ada 3 buah Ini harganya 40 ribu Dapat 3 buah 3 ukuran L, M, dan S Nah ini dia Aku buka ya Satu persatu Aku beli 2 Buah 2 paket Jadi Totalnya 6 buah Kantong Ini yang buat di daleman Tas itunya ya Buat beli Wadah sayur Sama buah Ini dia Yang ukuran L Ukurannya Segini Ukuran M Dan ukuran S Dapatnya 3 buah Lumayan agak mahal sih Cuman kan ini bisa dicuci ulang Dipakai ulang Jadi selain ramah lingkungan Bisa dipakai ulang Untuk belanjanya Aku Kumpulin dari Belanja baju Biasanya dikasih tas Kayak gini tuh Aku seneng banget Ini dari Girlist ID Beli baju Dapat tas ini Nah ini dari Alphamidi Waktu itu aku lupa Ngebawa tas Akhirnya disuruh beli Diet plastik Yuk Gak dikasih kantong Kresek ya Nah ini dari Sopi Bingkisan dari Sopi Dan ini dari Wadah jilbab Kemasan jilbab Nah ini aku Belanja Pake Tas yang tadi aku beli ya Coba ya Bagus gak Kuat gak sih Ini aku belanja Di Warung Warungnya Serba ada Ada sayur Ada Lauk pauk Tapi aku cuman beli Buah dan sayur Karena kemarin Abis belanja Belanja Lauk pauknya Sama sayur sedikit Kali ini Aku akan belanja Buah Ada sawi Agak canggung Agak canggung juga sih Di warung Belanja Pake tas Kayak gini Karena belum terbiasa Mungkin ya Biasanya kan dikasih Kresek Kantong kresek Sama abang-abangnya Ini aku Bawa Tas sendiri Mulai Membiasakan Lumayan kan Dari hal yang terkecil dulu Belajar ya Belum maksimal sih Kadang aku juga lupa Kalau ini Belanja Gak bawa Tas Kalau ke supermarket Sekarang Udah gak boleh ya Bawa Eh pake tas plastik Biasanya Kalau gak bawa tuh Pake kardus Cuman harus Ngantrinya itu loh Jadi mending Bawa sendiri Ini tasnya Sebelumnya Udah aku cuci ya Nih Buah-buahannya Masuk Ada telur juga Beli seperapat Lumayan Harganya Agak murah Disitu Sebanyak ini Cuman abis Berapa itu Tadi Oh 58.000 Nih Beli nanas juga Mudah-mudahan Aku konsisten Aku konsisten ya Menggunakan Tas Ini Kalau belanja Walaupun agak Ribet Tapi Demi Bumi Mengurangi Sampah Plastik Karena Sampah Plastik itu Lama Terurai Nih Nih Aku akan Coba Pakai yang Ukuran Paling Besar Yang L Ini Muat Seberapa Banyak Ini Nanas Ukuran Besar Masih Muat Dipaksa Dipaksa Juga Kalau Nggak Muat Aku Coba Di Ukuran M Ternyata Masih Muat Muat Satu Lagi Mungkin Pakai Nanas Madu Ini Kan Ukuran Nanas Besar Muat Lumayan Dan Kuat Juga Bahannya Bagus Jahitannya Lumayan Rapi Yang Paling Penting Aku Suka Warnanya Ini Aku Akan Coba Yang Ukuran Paling Besar Yang L Untuk Masuk Berbagai Macam Buah Ini Ada Aku Masuk Pertama Nanas Kedua Ini Alpukat Tapi Kalau Alpukat Sudah Mateng Ini Tidak Disarankan Berhubung Ini Alpukat Masih Keras Aku Akan Coba Masuk In Ya Muat Nggak Sih Buah Buah Nih Satu Nanas Empat Buah Alpukat Kemudian Apel Empat Buah Ternyata Masih Muat Masih Muat Lalu Wortel Dua Buah Dan Pisang Dua Buah Wah Muat Ya Coba Ditutup Ternyata Ini Ukurannya Besar Banget Jadi Muat Mungkin Bawa Buah Dua Kilo Atau Tiga Kilo Ya Tergantung Ukuran Si Buah Itu Masuk Aku Aku Keluar Lagi Isinya Banyak Banget Ini Bakalan Berguna Banget Si Tas Jaring Ini Jadi Selain Rapi Terorganisir Gitu Di Dalemnya Gak Berantakan Buah Buahan Sayur Kalau Buah Buahan Dan Sayur Itu Masih Bisa Disatuin Ya Aromanya Gak Terlalu Jauh Berbeda Tapi Kalau Ikan Sayangnya Ini Gak Bisa Buat Ikan Ya Ayam Mungkin Bisa Bawa Wadah Sendiri Dari Rumah Agak Repot Si Cuman Ya Gak Masalah Nah Buah Ini Semua Masuk Ke Ukuran Tas Yang Paling Besar Yang L Jadi Muat Banyak Ya Mantap Aku Suka Nah Ini Pot Dari Kertas Aku Beli Pot Dari Kertas Sengaja Buat Tanem Tanem Mau Belajar Nanem Lagi Ini Dari Benih Misalkan Nanem Dari Benih Dari Biji Tanemannya Si Potnya Itu Gak Usah Diganti Jadi Langsung Ditanem Aja Di Dalem Pot Yang Lebih Besar Praktis Dan Ramah Lingkungan Dan Si Ownernya Itu Baik Banget Aku Dikasih Masker Ini Maskernya Masker Kain Bisa Dicuci Ulang Jadi Gak Menimbulkan Sampah Ya Lumayan Ini Dua Lapis Jadi Aman Cotton Cotton Bat Nya Juga Gak Bisa Dicuci Ulang Sih Kalau Cotton Bat Cuman Minimal Mengurangi Dampak Dari Pegangannya Biasanya Dari Plastik Ini Bisa Terurai Lebih Cepat Karena Dari Kayu Ini Aku Akan Coba Tas Eko Green Yang Paling Kecil Ternyata Muat Sayur Sawi Kan Lumayan Sawi Ukurannya Besar Ini Muat Di Ukuran Yang Paling Kecil Yang S Dan Bisa Ditutup Juga Wah Yang Kecil Pun Lumayan Besar Muat Sawi Bisa Masuk Nah Mulai Sekarang Aku Akan Belajar Konsisten Kalau Belanja Bawa Kantong Sendiri Kalau Di Supermarket Mungkin Udah Terbiasa Ya Karena Disana Sudah Tidak Disediakan Kantong Plastik Cuman Kalau Di Warung Mungkin Agak Canggung Tadi Juga Pas Ke Warung Itu Jarang Ibu Yang Bawa Tas Sendiri Paling Ada Satu Dua Nah Agak Repot Agak Mahal Juga Cuman Ini Bisa Dipakai Berulang Kali Bisa Dicuci Dan Lumayan Dampaknya Walaupun Berbuat Sekecil Mungkin Tapi Dampaknya Buat Lingkungan Itu Bagus Yuk Mulai Bawa Tas Belanja Sendiri Semoga Semoga Bermanfaat Infonya Terima kasih Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Siparian Tipi 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 Terima kasih.